Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Pitih Nah pada hari ini kita melakukan kegiatan yaitu melihat daripada perkembangan tanaman ubi jalar kita Nah seperti yang kawan-kawan lihat ini ada yang bekerja yaitu nyambutin rumput di selokan dan juga di bedingan tanaman ubi Karena curah hujan yang cukup tinggi jadi rumputnya cepat sekali tumbuh ini kawan-kawan Nah ini sebenarnya rumput ini tidak bermasalah jadi rumput ini kalau di daerah saya namanya rumput seminggu Jadi memang sangat cepat sekali perkembangannya dan ini ciri-cirinya adalah tanahnya cukup subur biasanya kalau ada tumbuh rumput seperti ini Nah itu rumputnya daunnya lebar-lebar Kita juga ada sisa-sisa bibit kul kita tanam pinggirnya kemarin ya untuk artinya untuk kita sendiri bukan untuk dijual ini sayur kulnya Sudah besar juga ini kita tidak pupuk menggunakan apa-apa Nah ini rumputnya kawan-kawan Nah kalau ini rumput ini banyak juga bisa menutupi tanaman ubi itu sendiri Ini diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi Nah ini namanya rumput seminggu di daerah saya Tidak tahu di tempat lain kurang tahu apa namanya Tapi sebenarnya seperti tadi saka-taka ini tidak begitu mengganggu Tetapi kalau saking banyaknya juga jadi nutrisi di dalam tanah itu dimakan oleh rumput itu sendiri Nah ini kondisi ubi kita yang sudah dibersihkan sedikit Nah seperti ini Ya kalau kita tidak bersihkan nanti tanaman ubinya ketutup kawan-kawan Jadi kurang maksimal Nah seperti itu Nah tanahnya disini memang gemur sekali tidak padat konstruksi tanahnya Dia gemur lempung berpasir disini Dan banyak mengandung unsur hara di dalam tanah Kita ini penanam ubi ini Ubi jalar ini Tidak menggunakan pupuk kimia kawan-kawan Kita tanam begitu saja ini Karena ini tanah ini yang bekas kita tanamin ubi ini Dulunya adalah di mulsa ini kawan-kawan Kita buka mulsanya Di dalam mulsa itu sudah ada banyak pupuk kompos Seperti pupuk kotoran ayam Kapur dolomit Sama pupuk SP36 Cukup banyak Makanya kita tidak perlu lagi mengisi pupuk tambahan apapun untuk tanam ubi ini Jadi sangat simpel Irit modal ini kawan-kawan Jadinya seperti ini Nah ini di bawahnya ada yang juga yang masih kecil ini kawan-kawan Ini ada pohon jambu Jambu merah itu Tapi Tidak ada buahnya Karena curah hujannya tinggi Kemarin sudah sempat berbunga Dia rontok lagi nih Karena hujannya cukup tinggi Sama angin kawan-kawan Nah makanya rumput-rumput Di dalam selokan tanaman ubi ini Cepat juga tumbuh Ini yang masih kecil yang kita tanam ini Umurnya kurang lebih baru Berapa hari ya kira-kira itu Sekitar 20 hari ini kawan-kawan Ada 20 harian yang kecil ini Ini dia sudah tumbuh bagus ini Tapi karena hujan terus ya Seperti itu jadinya Kalau ini yang besaran ini Kurang lebih dia 1 bulan ini kawan-kawan Nah ini Ya berapa hari kemarin Sudah dibersihkan Nanti harapan kita Panennya tidak samaan Jadi kalau biasanya Kalau panen ubi itu samaan Yang namanya kita petani Kadang-kadang pembeli itu Seenaknya mengasih kita harga gitu Jadi kalau kita tanamnya tidak samaan Tidak sekaligus artinya kita panen Harganya bisa mahal biasanya Nah ini cadangan ubi yang kita tanam ini Kita diharapkan panennya Pada bulan 12 atau tahun baru Nah pada saat itu Biasanya Harga daripada ubi jalar ini cukup mahal Ya kalau di daerah kami Yaitu dari puncak Bogor Kelurahan Cisarwa Jawa Barat ini Khususnya tahun baru Biasanya yang sering memakai Di jalanan itu Seperti ubi Ubi jalar Jagung Dan banyak lagi jenis Tanaman lain yang bisa dipakai Untuk tahun baru Nah kita mempersiapkan Panen tahun baru ini Nah ini ubinya Kondisi daunnya seperti ini Kita juga tidak melakukan Memberikan pupuk tambahan Seperti tadi saya katakan Karena kalau ubi terlalu subur Nanti dia bukannya Ada isinya Atau ada umbinya Malah daunnya saja subur itu Patal keibatnya biasanya Sebenarnya penanaman ubi Paling bagusnya adalah Di musim panas sebenarnya Tapi ini kita tidak tahu Cuacanya kawan-kawan Curah hujannya sekarang cukup tinggi sekali Jadi pertumbuhan ubi ini Ya sangat cepat sekali Gitu jadinya Ya ubi sama rumput Balapan Jadi kalau rumput banyak Dikhuatirkan nanti kita Tidak dapat panen Jadi nutrisi dalam tanah Diambil oleh rumput itu Nah mungkin sekian dulu Kawan-kawan video yang saya buat Semoga ini bermanfaat Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih